KUBAR MAPANG 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 Karena dulu Mas Agus itu tahu saya sejak saya kecil, Mas Agus ya? Sangat tahu, sangat tahu. Saya lalu berbulan domblong gini. Benar, Mas. Kalau suruh ganti, saya terkadang... Jadangan masih ingat, terus suruh ganti ya? Seria kalau saya nggak bisa, seriak kali Mas Jepang ini saya minta untuk bisa menggantikan saya pada waktu itu. Malah bisa jadi gitarisnya. Jadi, kempot-kempot yang biasa. Jadi, sebelum Master Jepang, perlu diketahui, sebelum Mas Jidik kempot bumi, dulu Mas Jidik itu rekaman pertama itu Bungos saja ya, di Jakarta. Tapi, suruhannya Mas Jidik itu stasiun garapan. Itu tahun 1996. Yang kita original itu Mas Agus Tiati. Versi original di luar kanan-kanan. Terus versi yang lain-lainnya baru saya tinggul, Mas. Itu gimana dulu sejarahnya? Dulu waktu saya masih kerja di nightclub, Mas. Di bulan bagai, ya. Kemudian juga di hotel Asia. Ya, putar namanya musik di Solo, ya. Nah, Mas Jidik itu seringkali diulang. Sama Almarhum, Mas Ento, Almarhum, Mas Mami. Mas Mami. Itu seringkali diulang. Termasuk Mas Manyol. Itu cilianku, rambutku. Ya, buru kunjung. Nah, itu seringkali. Nah, suatu saat semuanya itu karena Mas Pat. Saya masih ingat. Mas Pat itu temen saya di Belanda. Ya. Sama Tante Mari. Suriname itu. Nah, itu seringkali datang diulang bersama Mas Dudi. Itu ceritanya. Jadi, 96 Mas Agus disuruh Mas Jidik ngisi stasiun galapan. Itu original pertama. Peledaknya itu. Itu waktu itu saya baru ketemu Mas Jidik. Baru ketemu Mas Jidik. Tahu 96 di MSJ Jakarta. Oh. Terus saya 96 diajak ke bulan. Saya tahu Mas Agus ini. Karena Mas ini Sepuluh besar gitaris yang punya dunia sendiri itu 100. Di mata saya ya. Selain Armarun Mas Nyami. Mas Nyami. Terus Nas Babang Cepro. Wah, guru-guru saya semua itu Mas. Terus Bapak E. Jenengan. Mas Henry. Mas Henry. Almarhum. Itu punya dunia sendiri. Punya lifestyle sendiri. Punya lifestyle sendiri. Jadi dulu saya. Jendela. Jendela itu enggak. Mulan itu. Apa ya Mas? Ketol. Ya. Maen saya. Setiap hari itu ke bulan. Kalau ada yang jajaknya. Kalau ada yang jajaknya. Kalau ada yang jajaknya. Masih dikumpul kejak bulan. Ayo kalau lihat Mas Agus. Sarah. Gua itu sampai bulan. увlar bisa. Tahun berapa yah? Anbal Tegu. jetzt시 Part 5. ужl televisionjust. Ma. Mas Agus dari awal 1994 sampe dari woman podcast. Saya dihulang. Jadi saya dihulang. Even even Mas. Kalau satu minggu biasa. Terkalau ada pernikahan. Ada apa. Terhadap muter sudah ya. Tapi kalau home band, itu saya di Holland, kemudian di Golden, di Roten Asia. Itu Holland bulan tahun berapa? Holland kalau tidak sama sekitar 2000-an sekitar 2000-an tahun itu. Saya ini, yang menginpirasi saya itu Mas Agus juga. Selain senior-senior yang lain. Nah ini di luar musik, Mas. Saya itu kan enggak ketemu Mas Agus. Lama sekali, Mas Jepang. Lama sekali. Terus saya jeneng tahu-tahu jenengkan, sudah tidak terjadi. Kalau di agama Islam itu, Ustadz. Kalau di jenengkan, usah di pendeta. Berarti waktu akhir-akhir di Holland, sudah belajar pendeta? Saya pada waktu di Holland, sebenarnya saya sudah pendeta. Cuma maksudnya belum secara resmi pendeta. Jadi saya bekerja di Holland, Bape. Tapi sebenarnya saya sudah banyak sekali untuk istilahnya kotbah. Cuma saya belum mengambil kependetaan. Tahun 2004-2005, saya baru resmi jadi dianggap menjadi pendeta. 2004. Jadi sudah sekitar 17-16 tahun. Mas Agus jadi pendeta. Masih belajar masa. Sebenarnya saya sama Mas Agus itu hampir mirip ya. Secara musikal, Mas Agus itu banyak hati rumahnya. Itu secara musikal. Secara keagamaan, yuk, hampir sama lah. Mas Agus ada ilmu agamanya. Cuma konsisten, bisa menjalankan, dan akhirnya jadi sesempuh di keagamaannya. Kristen ya, Mas Agus? Kristen atau protestan? Kristen protestan. Kalau saya, ilmu agama ada. Cuma akhlapnya belum ada. Berarti bisa dikatakan Mas Agus itu sudah meninggalkan musik? Hampir dikatakan meninggalkan musik ya, Mas. Cuma saya masih sering untuk aransemen-aransemen acara-acara Natal, acara gereja. Masih kadang melatih musik di beberapa gereja yang dibutuhkan. Kalau ada hiper-hiper, jadi komposisi dan aransemen. Ini saya dengar-dengar, tadi cari informasi, Mas. Alat-alat musik di rumah sudah nggak ada ya, Mas? Di bawah anak ya? Di bawah anak saya. Enak saya yang meneruskan. Dulu saya banyak belajar dengan sama Mas Agus. Maennya cetok. Duknya jelas. Tapi saya nggak ketemu Mas Agus hampir 10 tahun. 10 tahun lebih loh Mas. 10 tahun, Mas Agus jadi arranger. Mas Agus jadi penelitian, sekarang saya jadi arranger. Wah hebat. Saya juga selalu mengikuti konten-konten di hidupnya Mas Jepang. Yang saya salut perjuangan kerja kerasnya, Mas. Dan yang luar biasa selalu cinta Solo. Itu yang luar biasa, Mas. Jepang kan benar-benar luar biasa. Untuk Solo siap laksanakan tanpa pantai. Itu saya, Mas. Amin. Kemarin saya bikin Mas Katun baga sekarang. Pak paksa hanya Solo. Itu tujuan saya, lu apa Mas Agus? Untuk biar semua tempat di Solo kena gambarnya. Itu aja. Dibawakan oleh seorang legend. Termasuk saya bikin konten ini kan saya pengen silatur omito senior-senior, Mas. Saya tuh gini, Mas. Bikin konten ini biar teman-teman, saudara-saudara saya Indonesia itu tahu, Mas. Oh di Solo itu ada Mas Digus. Dengan karakter kayak gitu. Ada Mas Cekro, ada Mas Didi Kro, ada Mas Kecuk Aisar, ada Mas Pakul, ada gitu. Ada Litu Pio, ada. Nanti akan saya silatur omit semua. Iya, iya. Biar untuk Solo, Mas. Bukan untuk saya pribadi. Betul. Mas Agus masih ingat gak? Waktu di usaha kecil ngindir ke ular buah. Masih sering. Jadi kan duduk di samping saya dekat mixer itu. Masih kurus sekali. Dulu Mas Jepang ini, kurus. Sekarang apa? Aku diri, saya akan jadi di musik. Dulu saya cuma berpikir Jendengan waktu menggantikan saya. Jendengan punya karakter dalam main gitar. Itu yang saya salut sekali. Jadi saya gak heran ketika Mas Didi Kempot milih Jendengan. Nah, dulu pernah saya ketemu dengan Mas Didi Kempot. Mas, gitar kan ini Sopo? Jepang! Wah! Saya langsung senang sekali. Ya, karena ini tadi. Adik saya bisa terpilih. Saya dulu kalau Mas Agus main di ular, Mas. Saya di samping gemantong, belum? Jadi kan kasih kesempatan, Mas. Ibarat saya punya kekotan 100. Itu benar saja, Jun. Gitar saya jadi 20, Mas. Mas. Lagi-lagi tuh gini. Penting. Lagi itu Mas Agus main tuh gini, Mas. Ketol tuh. Begitu loh. Saya masih ingat, Pak. Ya, Mas Jepang. Lagu-lagu masih gak bisa? Masih. Kalau lagu-lagu gak pernah bisa hilang ya. Masih suka denger-denger juga lagu-lagu. Masih. Di rumah juga masih penjering. Masih juga cuma carang main secara tunggu. Ini konten santai, Mas. Jadi gak ada edit-edit, natural. Ini 9 menit. Kalau yang 10 menit, ikannya kurang. Atau bisa dipotong. Atau bisa dipotong. Atau bisa dipotong. Asik sekali. Apaganya. Malang sekali ketemu Mas Jepang ini. Kehormatan penghargaan buat saya, Mas. Ini alhamdulillah di episode keempat, saya bisa ketemu Mas Agus ya. Ini saya kakak saya sendiri, Mas. Jadi Mas Agus itu yang gitar stasun 8, original di Kulungan Anta. Setelah itu, baru versi yang lain, saya tidak berani berubah notasi, Mas. Karena itu sangat sabar. Saya paling berubahnya tak distorsi. Itu waktu itu diberi kebebasan Mas Dudu. Mas Dudu. Atau Mas Dudu pintaan waktu itu? Diberi kebebasan ya. Waktu itu Mas Dudu itu enak sekali. Yang dibuang. Enak sekali. Yang penting, dia selalu punya karakter seperti ini. Yang gampang, yang enak, yang tidak rumit. Bisa didengar orang, bisa dirasakan orang. Jadi dia diberikan satu kebebasan. Itu yang saya alami. Saudara-saudara Mas Jepang. Saya itu kalau sama Mas Dudu, Mas Dudu cuma bilang, saya gampang nengku pengong hafal. Mudah dihafal gitu. Tapi kalau enak, Mas. Selama saya itu Mas Dudu sudah, 97 sampai 2014, saya tidak pernah sama KC. Nah itu apinya Mas Dudu. Dibebaskan. Iya. Para sesuai mood saya. Betul. Betul. Nah saya kemudian 95-96 itu, rekamannya zaman dulu, kemudian di Semarang sering. Nah karena saya masih harus bekerja di Hulantau. Saya di Golden, jenengan majepan yang pengganti. Iya kan. Jadi dulu Mas Agus itu, waktu kesetujuan hutan nggak bisa. Karena tuntutan kerja. Iya. Jadi sejarahnya, saya dipakai Mas Dudu itu. Jadi Mas Agus Sulu, tahun 96, gitaris pertama, rekamannya di Sulu itu. Nah saya, ketemu Mas Dudu itu, di Amerika Serikat Anggi, rumahmu mana? Aku sambil, Mas. Loh aku sumber, sejarah. Akhirnya klik. Terus saya dibawa ke Hulantau, untuk belajar sama Mas Agus. Bener Mas. Mas Dudu itu hebatnya disitu. Saya dibawa ke Hulantau. Saya dibawa ke Hulantau. ke kafe-kafe yang lain. Lihat Badanar. Lihat Mas Bambang Cekro. Lihat Nyami. Iya. Betul. Saya itu Mas Dudu itu nggak ngajarin saya, ngeleskan Mas. Ini adalah Mas Agus. Ini adalah Mas Bambang Cekro. Ini adalah Nyami. Itu Mas Iji. Sampai dia membimbing saya, membimbing saya untuk jadi gitaris. Terus akhirnya saya ditanya. Mas Agus itu kayak gini, Mas Cekro kayak gini. Terus akhirnya saya pembimbing sendiri. Jadi saya sendiri gitu ya. Masih sering terluka. Mas Dudu kalau di Solo. Bahkan waktu... Di sini Mas? Terakhir itu saya sempat kontak waktu dia ada di Solo. Waktu dia ada kerjasama dengan Gandaria Mas. Oh iya. Itu terakhir. Mas Dudu itu terakhir. Oh saya ingat. Kecap Gandaria ya. Karena waktu mau ada acara itu, pihak kecap itu ke rumah saya minta info atas rekomendasi. Betul sekali. Ya waktu itu dari Gandaria ingin sekali meng-expose Mas Dudu yang paling deket siapa gitu. Mas Supang yang saya kasih alamat jenengan Mas. Datang ya pada waktu itu ya. Namanya Mas Agus Purnomo itu. Dari Gandaria. Oke sebelum Mas Dudu Supang. Ini gitarisnya di Solo. Tapi sekarang, Alhamdulillah, beliau jadi pendita ya. Amin. Fokus ke keagamaan. Nanti siapa tahu jangan kaget kalau saya tidak tahu tadi. Jadi Ustadz ya, Mas. Karena ilmu agama sudah ada Mas. Amin. Hingga masaknya yang belum ya, Mas. Ini sebelum kita closing. Tunggu instrumen saya dengan Mas Agus ya. Nanti kemarin ada episode Mas Bampang Seklo. Lek Tukiyo, Ruzdi. Di episode keempat Mas Agus. Tunggu episode ke Bar Mampang Selanjungal bersama senior-senior Kota Solo. Oke ya. Yes. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kita tunggu instrumen selanjutnya. PENEMBULU GANABAS Senat long, Tengku Tengku penceensers Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton